Mantan penyanyi cilik yang kini menjadi rapper Aaron Carter ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya, Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022, waktu setempatnya. Sebulan sebelum meninggal dunia, Aaron Carter punya keinginan untuk berubah untuk membangun kehidupan yang bahagia bersama keluarga. Sayangnya takdir bicara lain, Aaron Carter meninggal dunia. Aaron Carter meninggal dunia pada usia 34 tahun. Kabar tersebut dikonfirmasi tunangannya, Melanie Martin kepada TMZ. Seperti dilansir dari Kompas.com, Aaron Carter ditemukan meninggal di kamar mandi di rumahnya di Lancaster, California. Sebulan sebelum meninggal, Aaron ternyata telah mendaftarkan rumahnya untuk dijual, seperti dilansir PayPal. Namun, ia tetap harus belajar banyak. Sejauh ini belum ada keterangan tentang penyebab kematian pria berusia 34 tahun itu. Profil adik dari personel Backstreet Boys Nick Carter tersebut memulai karirnya di dunia musik sejak berusia 7 tahun. Penyanyi kelahiran tanggal 7 Desember tahun 1987 itu merilis album debutnya, Aaron Carter, pada 1997. Seperti dilansir dari Kompas.com, pada 2001, Aaron memulai debut aktingnya dengan bermain di serial Disney Channel, Lizzie McGaith. Aaron diketahui pernah terlibat cinta segitiga dengan memacari Lindsay Lohan dan Hilary Doof secara bersamaan. Namun hubungannya dengan Lindsay Lohan kandas pada 2003 dan melanjutkan hubungannya dengan Hilary Doof. Di tahun yang sama hubungan Aaron dan Hilary juga putus. Maret tahun 2020 lalu, kekasih Aaron, Melanie Martin, sempat dicinduk polisi karena dugaan tindak kekerasan. Aaron mengklaim bahwa Melanie mencakarnya dalam sebuah pertengkaran yang berubah menjadi kekerasan fisik. Belakangan, Aaron disebut tengah menanti kelahiran anak pertamanya dengan Melanie. Kini, Aaron ditemukan meninggal dunia di kamar mandi di rumahnya. Belum diketahui penyebab kematiannya. Belum diketahui penyebab kematiannya.